Intro Kebanyakan orang tidak memahami tentang betapa pentingnya mengenal diri sendiri Saya sering menjumpai bahwa tidak sedikit orang yang tidak tahu gambaran jelas tentang kehidupan atau sesuatu yang ingin dimujudkannya di masa depan Misalnya saat saya bertanya Anda siapa atau ingin seperti siapa diri Anda Rata-rata jawabannya tidak bisa menggambarkan dengan jelas tentang gambaran atau visi hidupnya sendiri Dan kebanyakan kita membiarkan hidup dengan ketidakjelasan Padahal dari kecil kita sering dicekwaki pertanyaan apa cita-cita munak Kita pasti sering mendengar pernyataan yang berbunyi Hidup mengalir saja Semuanya sudah diatur Tuhan Saya tidak ingin mempersoalkan pernyataan ini Karena setiap kita bebas memilih kesuksesan dan kebahagiaannya masing-masing Saya ingin mengajak Anda untuk mengenali dan memperjelas identitas Anda Potensi Anda Siapa diri Anda Dan akan seperti apa Anda nanti Ketika Anda sudah mengenali diri Anda sendiri Anda sudah tahu passion Anda Pusat perhatian Anda Tujuan Anda Maka jalan kesuksesan Anda akan semakin dekat jika Anda telah memperjelas diri Anda Saat Anda sudah tahu siapa gambaran diri Anda Tujuan Anda Desain kehidupan Anda di masa mendatang Fokus pada tujuan Anda Dan tanamkan keyakinan bahwa Anda pasti bisa mewujudkannya Ini salah satu prinsip penting dalam mengaktifkan getaran law of attraction Gambarkan dengan jelas siapa Anda Apa profesi Anda Dan jelaskan semua visi dan misi Anda Serius, ini sangat penting dan tidak banyak orang yang tahu dan paham tentang ini Kebanyakan orang hanya dihadapkan pada gambaran-gambaran yang kurang begitu detail Seperti hanya sebuah sugesti atau afirmasi yang berbunyi Aku kaya, aku kaya, aku kaya Atau aku banyak uang, aku banyak uang Setelah Anda sudah menentukan gambaran masa depan Anda Anda bisa membuat jurnal atau catatan-catatan khusus Buatlah sebuah goal jangka pendek dan goal jangka panjang Anda Buatlah sebuah persepsi yang menggambarkan tentang siapa diri Anda di masa mendatang Layaknya seperti Anda membaca biografi orang lain Nah sekarang, buatlah catatan biografi tentang Anda sendiri di masa mendatang Catat dengan sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya Catatlah kalimatnya dengan kata-kata yang semenarik mungkin Begini misalnya Saya adalah seorang pengusaha muslim sukses dan terkenal di kota saya Bisnis saya selalu ramai dan dicari banyak orang Saya memiliki banyak karyawan yang mereka semua adalah para pekerja yang baik dan handal Saya dan para pekerja saling berhubungan baik Saya memiliki istri yang cantik, soleh dan setia Saya memiliki rumah besar, mobil bagus Dan silakan Anda kembangkan dengan bahasa Anda sendiri Buatlah kata-kata itu semenarik mungkin Silakan Anda catat semuanya Semakin jelas dan detail semakin bagus hasilnya Semakin bagus getarannya Anda bisa tulis visi dan gambaran Anda tersebut Imajinasikan dan visualisasikan agar getarannya semakin kuat Kalau gambaran hidup Anda di masa mendatang sudah jelas Ini sudah enak Sudah enggak ambiar Kebanyakan teknik visualisasi ini gagal karena ambiar Alias tidak jelas Tidak fokus dan membuat gambaran masa depan yang buram Pernah enggak Anda lihat seseorang yang jika ditanya Kamu mau kemana? Terus jawabannya begini Hmm kemana ya? Ya ngikutin kaki melangkah aja deh Yang menjawab begini sudah pasti orang yang tidak tahu tujuan Atau ada lagi orang yang menjawab begini Kamu mau kemana? Hmm saya mau ke Jakarta Eh eh ke Bandung aja deh Eh tapi kayaknya ke Bali lebih enak kali ya Terus kalau ditanya lagi ngapain kamu ke Bali? Hmm ngapain ya? Pokoknya pengen aja deh ke Bali Mengertikan bagaimana ketidakjelasan dari orang ini Jadi intinya buatlah gambaran masa depan Anda sejelas mungkin Siapa Anda dan itulah Anda Itulah diri Anda di masa depan Gambaran yang sudah Anda buat ini Akan membuat pikiran bawah sadar bekerja dengan cepat Dan ini akan menimbulkan getaran yang kuat Dan biarkan hukum semesta bekerja dengan kreatifitasnya Sementara pikiran sadar mengerjakan hal-hal nyata Agar kita tetap fokus dan selalu berusaha Katakan pada diri Anda bahwa Tuhan ingin Anda sukses Tuhan ingin Anda kaya Tuhan ingin Anda menjadi seorang dermawan Tuhan ingin Anda menjadi inspirasi banyak orang Fokuslah pada hal-hal yang memajukan pertumbuhan dan kualitas hidup Anda Anda bisa gunakan teknik imajinasi Visualisasi Atau merekam catatan tersebut dengan rekaman suara Anda Jadikan suara rekaman Anda tersebut layaknya afirmasi Untuk diri Anda sendiri Yang sering Anda dengarkan setiap hari Anda juga bisa pelajari di channel ini Tentang teknik manifestasi hukum tarik menarik Law of attraction Yang bisa Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mendukung channel kuliah hidup ini Dengan subscribe, like, komen, dan share video ini Tetap sehat, tetap semangat Semoga kita terus bisa belajar dan bertumbuh Untuk kehidupan yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!